Tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati Simpulan Dari uraian-uraian tersebut di atas Maka kami penuntut umum berkesimpulan Bahwa perbuatan terdakwa Mario Dandi Satrio Alisdandi Telah terbukti secara sahaja meyakinkan Serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana Serta melakukan kejahatan pengenai yang berat Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu Sebagai mana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 355 ayat 1 KWP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP Bahwa sepanjang pemeriksaan di pesidangan Telah didapat fakta-fakta kesalahan perdakwa Kemudian dari fakta-fakta tersebut Tidak terdapat padanya hal-hal yang dapat membebaskan perdakwa Dari pertanggungjawaban pidana Ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf Maupun alasan-alasan pemenar atas perbuatan terdakwa Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan Dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Sebelum kami sampai pada tuker pidana atas perbuatan terdakwa Kami selaku jaksa penuntut umum Dalam perkara ini Wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan Dalam mengajukan keuntutan pidana yaitu Hal yang memberatkan Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Kristalino David Ozora sangat tidak manusiawi Karena dilakukan secara sadis dan brutal Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Kristalino David Ozora mengalami kerusakan otak Dan sekarang dalam kondisi amnesia Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Kristalino David Ozora Terdakwa berusaha memutar balikan fakta Dengan merangkai cerita bohong pada saat proses penyidikan Tidak ada perdamaian antara terdakwa Dengan keluarga anak korban Kristalino David Ozora Hal yang meringankan Berdasarkan orang-orang tersebut di atas Maka kami penuntut umum dalam perkara ini Menuntut Supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan Satu Menyatakan terdakwa Mario Dandi Satri Oles Dandi Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penganian berat Dengan rencana terlebih dahulu Sebagai mana pasal 355 S1 KWP Junto pasal 55 S1 KWP Dalam dakwan pertama primer penuntut umum Dua Menjatuhkan pidana penjara Oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satri Oles Dandi Dengan pidana penjara Selama 12 tahun Dikurangi selama kedakwa Mario Dandi Satri Oles Dandi Berada dalam tahanan Sementara dengan perintah Terdakwa Mario Dandi Satri Oles Dandi Tetap ditahan Tiga Membebankan terdakwa Mario Dandi Satri Oles Dandi Saksi Sen Lukas Rotua Pangun Dian Lumban Toruan Dan anak saksi AGEA Masing-masing dalam berkas perkara terpisah Bersama-sama Secara berimbang Dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan Timbulnya kerugian Untuk membayar Restitusi kepada anak korban Pistalino David Ozzore A.S. Wareng Sebesar 120.388.911.030 rupiah Dengan ketentuan Jika terdakwa tidak mampu membayar Diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun Empat Menetapkan barang bukti berupa Satu unit handphone iPhone warna putih Satu unit handphone iPhone 13 kemi warna biru dua Satu pasang sepatu warna hitam Satu buah jeket warna abu abu gelap milik terdakwa Mario Dandi Satriyo Satu kemeja lengan pendek warna biru dongker merek lacoste Mario Dandi Satriyo dituntut hukuman penjara Mario Dandi diakini jaksa bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan kejahatan penganiayaan berat Yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu terhadap Tristalino David Ozzore Mario Dandi diakini jaksa melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jaksa meyakini Mario Dandi telah merencanakan penganiayaan David Ozzore Hal itu, menurut jaksa, terbukti dari keterangan saksi hingga bukti yang ditampilkan di persidangan Jaksa meyakini Mario Dandi bersama Sane dan AG memiliki motivasi dan persiapan sebelum menganiaya David Selain itu, jaksa menyebut Mario Dandi memanfaatkan hubungan masa lalu AG dan David Ozzore sebelum penganiayaan terjadi Jaksa juga menyebut ada kerjasama antara Mario Dandi, Sane, dan AG saat penganiayaan terhadap David terjadi pada tanggal 20 Februari tahun 2023 Jaksa menyebut Mario Dandi, Sane, dan AG punya peran masing-masing dalam perencanaan dan penganiayaan David Jaksa mengatakan peranan Sane dan AG itu antara lain menyampaikan kedatangan Satpam Kompleks Mencontohkan sikap tobat, hingga merekam penganiayaan Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Mario Dandi Jaksa menyatakan Dandi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Hal memberatkan antara lain perbuatan Mario Dandi sangat tidak manusiawi Mengakibatkan David mengalami kerusakan otak, perbuatan terdakwa juga merusak masa depan David Mario Dandi juga disebut berupaya merangkai cerita bohong Tak ada hal meringankan Juga teman-teman kuasa hukum tentu apa yang disampaikan oleh Jaksa penuntut hari ini Sesuai dengan harapan kami semua telah ada tuntutan yang progresif di Indonesia Jaksa penuntut umum telah menunjukkan kualitasnya, menunjukkan keberpihakan terhadap korban Dan tidak terjebak dengan kekosongan hukum Telah berani untuk membuat inovasi, membuat tuntutan yang progresif Dan kami sangat apresiasi kepada kejaksaan telah membuat tuntutan yang luar biasa Mengakomodir seluruh kehadilan baik bagi korban maupun bagi masyarakat Kepastian hukum disini juga dipertimbangkan dengan sangat rinci Dengan sangat penuh pertimbangan yang luar biasa Sehingga kami tidak bisa menahan haru ya tadi Kami berharap terkait dengan tadi Jaksa sampaikan tuntutan terhadap terdakwa Mario Dandi Adalah tuntutan yang maksimal terkait dengan pasal 355 penganian berat rencana Yaitu 12 tahun penjara Dan terkait restitusi Jaksa sampaikan untuk kepada para terdakwa Baik itu Mario Dandi, baik itu Shane Lucas ataupun pelaku anak AG Diperhitungkan sesuai dengan perannya untuk membayar restitusi Sebesar 120 miliar kepada anak korban Dengan perhitungan yang saya rasa sudah komprehensif Berdasarkan apa yang disampaikan oleh LPSK waktu itu Terkait apa yang dialami oleh anak korban Baik material, imaterial juga terkait dengan seluruh mental, kesehatan, fisik, masa depan Yang telah dialami oleh anak korban Dan luar biasanya tuntutan progresif disini ketika tidak mampu, tidak mau Ya bukan saja tidak mampu, tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi Maka terdakwa harus diganti dengan hukuman penjara 7 tahun Tadi di dalam penjelasan disampaikan kalau dia telah membayar maka baru tidak digunakan terkait dengan pidana penjara Jadi kalau kita total ada sekitar 19 tahun ya 19 tahun, 12 tahun tuntutan pidana pokonya Kemudian 7 tahun apabila terdakwa tidak membayar restitusi sebesar seluruh